Putri Charlotte Charlotte Elizabeth Diana adalah anak perempuan dari Pangeran William dan Putri Kate. Charlotte adalah anak kedua setelah kakak laki-lakinya yaitu Pangeran George. Ia juga memiliki seorang adik laki-laki yaitu Pangeran Louis. Charlotte dilahirkan di rumah sakit St. Mary di Pangdington, London, pada tanggal 2 Mei 2012. Ia berada di urutan ketiga suksesi kakak kerajaan Inggris setelah ayahnya Pangeran William dan kakaknya Pangeran George. Charlotte memiliki gelar yang mulia Putri Charlotte dari Wales. Nama Charlotte diambil dari nama kakaknya Charles untuk menikmati. Jika anak perempuan maka diberi nama Charlotte. Juga untuk menghormati para dungkurni yaitu anak lulia empat, pemesuri Raja George III, anak perempuan Raja George III. Sedangkan untuk Elizabeth, untuk Chacho untuk menghormati nenek bujirnya, di katu Elizabeth II, ibunya dan nenek dari kakak ibunya. Sedangkan untuk Diana, untuk menghormati neneknya yaitu Lady Diana. Juli 2015, Charlotte dibaptis di kerja Maria Magdalena di Sandriham. Tahun 2018, Charlotte memulai pendidikan dasarnya di Wilcock Nocery School, sebuah sekolah yang berada di dekat rumah keluarganya di Istana Kensington. Tahun 2019, Charlotte melanjutkan pendidikan ini di Thomas Kuhn di Battersea. Tahun 2022, Charlotte melanjutkan pendidikan ini di Nembrook yaitu sebuah sekolah persiapan inabendam di Babshark. Tahun 2016, putri Charlotte pertama kalinya tampil di depan publik. Gadis kecil yang manis itu berdua di wakil Istana Kensington selama trofing ke kalor kusam kakak, adik, dan kedua orang tuanya. Bulan September 2016, Charlotte menemputi kedua orang tuanya untuk kejalan untuk kerajaan adik-adik di Kanada. Juli 2017, ia menemani kedua orang tuanya ke Polandia dan Jerman dalam rangka hubungan diplomat. Tahun 2019, Charlotte hadir untuk pertama kalinya dalam acara layanan hari narkosai di Sandriham, di gereja di St. Mary Magdalena bulan Desember. Dan Maret 2020, Charlotte berserta kakak dan adiknya memberikan tepuk tangan kepada para pekerja kunci selama pandemi dalam video online. Maret 2020, Charlotte berserta kakak dan adiknya memberikan tepuk tangan kepada para pekerja kunci selama pandemi dalam video online. Dalam rilisan sebuah video, Charlotte dan saudara-saudaranya memberikan beberapa pertanyaan kepada Attenborough tentang pelastarian lingkungan. Pada bulan Desember 2020, Charlotte tampil di karet merah menemani ayah dan ibunya ke London Palladium untuk pertunjukan pantomin. Juni 2021, ia menemani ayahnya di acara Rano Sandriham di Sandriham Estate. Maret 2022, Charlotte hadir dalam kebaktian syukur untuk mendiang pake ibu yudnya, pangeran Philip. Ia juga mengikuti perayaan Platinum Jubilee milik nenek boyutnya bersama kedua orang tuanya dan saudaranya ia juga hadir dalam latihan konser di kartu bagian dari perayaan Platinum Jubilee. Pada bulan September 2002, Charlotte juga menghadiri acara pemakaman nenek boyutnya. Penampilan puter Charlotte yang selalu rapi, nodis dan manis telah membuatnya menjadi ikon bagi penampilan anak-anak seusiannya. Terima kasih telah menonton!